Di Indonesia, buka puasa banyak pilihannya. Ada manisan, gorengan, sampai makanan berat. Lalu kita nikmati bersama keluarga atau teman. Sedangkan di Palestina, krisis pangan melanda. Korban gizi buruk pun meningkat. Dan para pejajah belum ada kata menyerah. Buka puasa dan sahur dengan makanan enak mungkin hanya mimpi belaka. Tapi, melalui bantuan sahabat kasih Palestina, Alhamdulillah kita bisa mewujudkan mimpi mereka. Di hari pertama Ramadan tahun ini, 250 keluarga di pengusian Rafah dapat berbuka puasa dengan makanan yang sehat dan lezat. Sebanyak 500 porsi makanan berbuka berhasil kami salurkan. Makanan ini kami masak langsung di dapur umum dekat kem pengusian, supaya gizi dan rasanya lebih nikmat. Terima kasih sahabat kasih Palestina. Semoga kebahagiaan ini tidak berhenti sampai di sini. Dan langkah kebaikanmu bisa mengukir lebih banyak jejak lagi di bulan Ramadan tahun ini.